Jabatan sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat dipercayakan kepadanya dan dijalankan dengan sepenuh hati dengan hanya satu tujuan. Menjalankan amanat dengan jelas tanpa memperdulikan persimpangan-persimpangan yang ada. Beliunya ini jadi orangnya menghormati hukum. Beliau selalu mengatakan setiap permasalahan hukum harus diselesaikan dengan hukum. Ini sangat melekat di anak buahnya itu, Pak. Maka saya selalu menyampaikan kepada prajurit POM kalau kamu jadi penegak hukum kamu harus bertekad kuat menjaga moralitas yang baik. Bagi seorang penegak hukum kuncinya adalah moralitas. Sebagai pemain bola di Sedoarjo, anak kedua dari seorang polisi lulus dari Akabri menjadi perwira dengan korp polisi militer sebagai ladang pengabdiannya. Saya daftar tahun 88-1 dari Polda Jatim, Panda Jawa Timur. Saya mengikuti tes, Alhamdulillah tingkat daerah lolos, tingkat pusat lolos. Saya tidak pernah kirim surat ke Bapak saya kalau saya lolos. Tidak tahu bagaimana Bapak saya itu minta tolong ke salah satu pembina untuk nanyakan apakah anaknya lulus. Tapi saya bilang, Pak tolong sampaikan ke Bapak saya, anak lanangmu lulus. Setelah itu saya mengikuti pendidikan. Tahun 85 saya lulus jadi seorang perwira dengan korp polisi militer. Saya didineskan pertama kali itu di Batalion Protokoler Kenegaraan. Tempatnya di Tanah Abang II. Batalion itu BKO terus-menerus terhadap Pas Pampres. Tapi saya hanya tidak lebih dari dua tahun di Pas Pampres. Langsung saja saya dapat perintah pindah di Pusdikpom. Jadi saya dinas di Pusdikpom itu enam tahun setengah. Saya kenal beliau-nya, Lieutenant General TNJU Ujanarko ini pada tahun 1991. Saat itu saya berpangkat Saran II, beliau berpangkat Kapten. Beliau-nya menjabat sebagai Komendan Kopi Demlat dan saya anak buahnya langsung. Kalau soal penugasan, beliau-nya ini sangat disiplin sekali, Pak. setiap permasalahan dalam tugas diselesaikan dengan penuh semangat seratus persen. Gak pernah menunda-nunda waktu. Biarpun sampai pagi pun dikerjakan sama beliau-nya ini. Terima kasih telah menonton! Aceh Sebagai daerah penugasan yang membuat kepercayaan diri meningkat setelah menindak pelaku yang mengaku anggota TNI melakukan penyiksaan terhadap masyarakat Aceh. Kejadian ini menjadi perhatian nasional dan pada peristiwa inilah ia bisa mengungkap pelaku yang sebenarnya. Dulu ada peristiwa namanya IDI Rayak. Peristiwa IDI Rayak itu ada masyarakat dikumpulkan, terus ada orang yang mengaku itu adalah anggota TNI terus melaksanakan penindakan kepada orang-orang itu. Ya ada yang meninggal, ada yang masih luka. Saya harus membuktikan bahwa itu tentara atau bukan tentara. Sehingga saya di perintah Pangkolakop itu turun di TKP itu yaitu di daerah Aceh Timur disitulah saya mengumpulkan alat bukti dan bersyukur dari beberapa orang kejadian itu masih ada yang sehat dan dirawat kami jaga setelah kami laksanakan investigasi kami tunjukkan apakah dulu tentara yang nembak kamu senjatanya kayak gini? Tidak. Apakah seragamnya seperti ini? Tidak. Seragamnya apa? Seragamnya pakai celananya doreng tapi bukan doreng ini atasnya hanya pakai kaos lengan panjang orangnya seperti ini seperti ini ya. Dari hasil pengumpulan data maka saya mengambil kesimpulan bahwa pelakunya itu bukan anggota tentara dan anggota TNI saat itu memang punya disiplin yang cukup baik waktu Satgas di Aceh itu saya anggap luar biasa kenapa? karena menjadi perhatian nasional saat itu rentetan peristiwa demi peristiwa dalam tubuh TNI Angkatan Darat diselesaikan demi membangun kokohnya kesadaran hukum dan menegakkan moralitas serta kehormatan prajurit TNI Angkatan Darat sejak berpangkat kolonel kasus-kasus besar sudah diselesaikannya tapi terkadang sebab akibat itu tidak berbanding lurus apa yang baik dan benar dilakukan menjadi peluang merugikan diri dan keluarga sampai-sampai harus direlokasi dengan tugas yang tidak sepadan jadi memang Alhamdulillah Insya Allah ya suami saya itu kalau sudah tugas sudah amanah amanah tidak melihat apa teman dekat atau orang penting atau senior atau siapapun kalau memang salah ya salah demikian juga pada saat menegakkan hukum kadang-kadang ada ketakutan terlalu tegas saya sebagai istri hanya bisa mengingatkan supaya ketegasan itu tidak membawa hal yang terlalu berbahaya walaupun sudah beberapa kali juga dengan karena ketegasan beliau apakah entah itu ada rentetannya atau tidak tiba-tiba suami saya jadi dosen media itu suami saya itu kolonel dosen media itu jabatan Letkol kasihan waktu itu baris dengan sesama kolonel maaf barisannya tidak di sini jadi pindah gitu tapi ya sudah karena itu tadi sudah dididik ikhlas sudah dididik menerima akhirnya itu tidak lama dan kami dibalas dengan karunia yang jauh lebih besar dari yang tadinya kami harapkan moralitas adalah kunci dalam melakukan tugasnya dengan setia sebagai orang yang menyukai falsafah hidup dalam dunia perwayangan ia belajar dari kisah-kisah wayang dan berusaha untuk menjadi teladan bagi para prajuritnya kalau hobi belionya ini nonton wayang jadi toko wayang yang beliau suka itu Krishna kenapa Krishna karena menurut saya Krishna itu banyak memberikan petua-petua jadi terhadap orang banyak jadi beliau dari situ kemudian bisa memberikan petunjuk yang baik sebagai contoh terhadap kepemimpinan beliau di samping itu juga beliau suka ini tokoh Gajah Mada nah mungkin beliau menggambarkan Gajah Mada itu orangnya besar perwibawa yang bisa menyatukan Nusantara ini ia dengan tulus berbuat dan berjalan dalam koridor pancadharma korpnya itulah bentuk hadiah yang dapat diberikan atasan pada bawahannya tentang pancadharma korp ini kan ada lima pak sifat gasatria sifat bijaksana pantang mundur kebesaran hati dan kejujuran jadi dari satu persatu itu beliaunya ada pak sifat gasatrianya bagaimana dia berani sekali berani dalam artian berbuat yang benar sesuai dengan kaitan hukum bijaksana dia selalu ini saya katakan selalu menolong anak buah yang di bawahnya dengan mempertimbangkan keluarganya kebijaksana pantang mundur setiap permasalahan hukum yang tadi harus diselesaikan secara hukum tentunya harus diselesaikan dengan moralitas yang baik kebesaran hati beliau dimana saja tidak pernah mengeluh orangnya ya sampai sekarang ini jujur itu kunci yang beliau ada itu jujur orangnya apa yang beliau katakan diingkari tidak beliau selalu konsekuen dengan perbuatan dan perkataannya makanya pancador korobit ada di beliau semua saya katakan seperti itu semuanya ada pada beliau cocok sudah lihat bahagia yang kita lukiskan berdua bersama jadi peran utama sebuah cerita peran istri saya saya tidak bisa berterima kasih dengan saya nilai dengan materi saya tidak pernah mikir apa-apa pak belikan baju anak saya tidak mikir nyekolahkan anak saya tidak mikir semua sudah diatasi oleh istri saya dan hebatnya istri saya itu saya tidak pernah boleh marahin anak saya alasannya begini biar kalau anak itu nanti kalau dua-duanya marah tidak ada sandaran biar satu yang marah nanti sandarannya ke saya sebagai orang tua sebagai bapak nanti kalau nyandarnya kelamaan saya dimarahin juga mungkin yang menjadi inti adalah kesabarannya sabar sekali tidak pernah panik apapun situasinya tidak pernah panik dan selalu meyakini pasti ada sesuatu kenapa ini terjadi walaupun itu sifatnya kadang-kadang saya sampai gimana sih positif 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 tapi jangan kayak aneh tapi ternyata memang beberapa hari kemudian beberapa saat kemudian saya menyadari oh iya ya ngapain waktu itu kita reaksinya marah atau apa ternyata sabar pun hasilnya sama kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai genggam arah tangan ini jadi jadi kadang-kadang saking sabarnya kalau marah kita jadi ketawa gitu bukan takut kok lucu tiba-tiba marah ternyata bisa marah gitu tapi itu jarang sekali dan kepada anggota lebih kalau marah itu saya selalu lihat ya hukumannya adalah hukuman yang mendidik kadang bahkan anggota habis dimarahin cerita ke saya sambil ketawa bu bapak kemarin marah sama saya tapi dengan mimik tertawa gitu tidak pernah melakukan tindakan hukuman yang istilahnya tidak perlu tidak manusiawi membuat kerusakan fisik mental jadi saya lihat selama ini insyaallah ya yang selama ini saya tahu didikan-didikan kalau marah sama anggota ya hukumannya yang bersifat mendisiplinkan tidak ada unsur merusakan atau menyakiti gitu demikian juga sama anak-anak cintaku yang begitu kuat selamat menikmati selamat menikmati dibalik kesabarannya tersimpan tekad yang kuat bukan hanya untuk kemajuan diri sendiri tapi untuk membesarkan adik-adiknya setelah ibunya tidak ada tekad itu makin bulat sebagai wujud terima kasih kepada orang tua ia membesarkan adik-adiknya sampai mengesampingkan dulu kepentingan pribadi seperti selendang berkain lembut begitulah hatinya penuh kasih cerita sebuah selendang baginya mempunyai kekuatan batin yang khusus tapi selendang itu bukan selendang biasa selembar kain selendang pemberian sang ibu jadi gini pak saya itu kalau tugas kemana aja saya itu mesti bawa selendang dulu selendang itu selendangnya ibu saya jadi kalau saya lagi pusing saya ikatlah kepala saya itu set udah nanti 5 menit 10 menit saya buka pusingnya sembuh saya sampai ini logikanya dimana ya pak saya bilang gitu ya tapi sembuh gitu mungkin itu mengandung doa ya mengandung restu dari ibu mungkin sebenarnya yang bekerja bukan kain batiknya tetapi pada saat ibu indrawati namanya ibu indrawati menyerahkan itu ke mas Dodi itu sambil didoakan ya itulah mungkin yang membawa keberkahan dan berhasil kekuatan batin itulah yang terwujud dari kekuatan doa dalam selembar selendang kerap dalam batinnya berteriak hidup adalah perjuangan dan pilihan memilih untuk menjadi seorang perwira TNI Angkatan Darat artinya berjuang untuk menegakkan moralitas serta kehormatan ini hanya rindu ku rindu senyummu ibu saya rasa pada saat diputuskan bahwa usia 58 tahun adalah usia pensiun itu sudah dipikirkan oleh atasan atasan-atasan atau pimpinan kita dengan tepat suami saya mencapai pangkat Lieutenant General adalah sebuah karunia yang sangat besar bagi saya karunia yang sangat besar bagi keluarga kami demikian juga buat suami saya saya rasa beliau juga sudah merasa mengabdi seperti yang terbaik yang seperti suami saya inginkan dan tidak lupa saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pimpinan TNI AD Bapak Andika yang telah amat sangat memperhatikan suami saya pada khususnya kemarin dan kepada seluruh rajurit TNI saya betul-betul melihat itu Dodi ya seperti ini Pak tidak lebih dan tidak kurang namanya juga manusia tetapi di saat negara memberikan tanggung jawab kepada saya Insya Allah saya akan laksanakan sebaik-baiknya tanggung jawab Sampai jumpa selendang itu lurus jalan yang ditempuhnya pun lurus temukanmu dalam jalan pulangku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati